Intro Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni Puji syukur kepada Tuhan kita kembali bertemu di video ini Ayo sudah pada kenal Bikits belum? Kalau belum cek video Bikits lainnya ya Kali ini Bikits ingin membahas karakter-karakter dari film Wreck It Trap loh Teman-teman simak dan tonton videonya sampai habis ya 1. Wreck It Trap Terlepas dari penampilan yang besar dan perannya sebagai orang jahat dalam permainan tempat dia bekerja Trap pada akhirnya rendah hati, manis, dan baik hati Dan meskipun demikian dia diakui memiliki masalah temperamen Yang mengakibatkan dia merusak barang-barang saat marah Faktanya karena program perusaknya, Ralph sering dijauhi oleh Niceland Dan dia terbukti malu dengan kebiasaannya merusak pada titik-titik tertentu Selama film, dia tampak tidak menyadari apa yang sebenarnya membuat seseorang menjadi pahlawan Baru setelah dia bertemu dan berteman dengan seseorang gadis muda bernama Vanellope Dia belajar menjadi pahlawan berarti belajar menempatkan orang lain di atas dirimu sendiri 2. Vanellope Von Squiz Vanellope adalah seorang pembalap berusia 9 tahun yang nakal dan unik Yang penuh rasa ingin tahu Karena statusnya sebagai Glish Sugar Rush, dia menjadi orang buangan Dia tinggal sendiri dalam diet Cola Mountain, terisolasi dari pembalap Sugar Rush lainnya Penghuni gamenya tidak akan membiarkan balapan meskipun dia bertekad untuk menjadi pembalap sejati Karena aturan dari King Candy yang menyatakan bahwa tidak ada gangguan yang dapat memasuki perlombaan mereka Mereka percaya bahwa permainan mereka akan menjadi tidak dapat dimainkan jika dia diizinkan untuk balapan 3. Fix It Felix JR Felix adalah pahlawan yang ceria, menyenangkan, dan baik hati Dia membawa suka kita bagi nice landers dengan memperbaiki jendela apartemen mereka setiap kali rap menghancurkan mereka Akibatnya ia sering diberi pujian kue dan mengadakan pesta untuk menghormatinya Selama pesta, Felix ditampilkan sebagai orang yang suka berteman Dia tidak memperlakukan rap seburuk yang dilakukan orang nice land Dan bahkan tampaknya sedikit bersimpati kepadanya Tetapi gagal membelanya ketika orang nice land menghinanya dan menolak untuk mengakui pentingnya perannya dalam permainan mereka 4. Turbo Turbo tampaknya telah menjadi karakter yang arogan dan angkuh dalam permainannya sendiri Bahkan sebelum mengambil peran sebagai Raja Sugar Rush Pembajakan Road Blaster tentu saja merupakan segala kecemburuan dan dendam Tapi niat jahat akhirnya mungkin muncul karena rasa takut dan rasa putus asa untuk mempertahankan diri Bukan kejahatan bawaan Alasan sikapnya yang tidak menarik dan keinginan akan hancur adalah karena dirinya yang mencari perhatian Yang diberikan oleh para gamer arcade memberinya perhatian 5. Sergen Calhoun Calhoun bertunangan dengan Dr. Brad Scott seorang ilmuwan dari Heros Dati dalam peristiwanya sebelum cerita Keduanya terbukti sangat bahagia dan saling mencintai Bahkan sampai-sampai dia memberinya nama hewan peliharannya Dina Dynamic Girl Namun pada hari pernikahan mereka Calhoun lupa melakukan pemeriksaan perimeter dan sibuk besar terbang ke kapal melalui jendela Sebelum ada yang bisa melakukan apapun Tunangannya dimakan oleh Sibuk Bergabung dengannya dan memaksa Calhoun untuk membunuh suaminya sendiri dengan senjata besarnya Calhoun sejak itu mengalami trauma dan menjadi sedikit wanita pendendam Dia segera mengubah sikapnya ketika ada jatuh cinta dengan Felix 6. Sibuk Sibuk adalah musuh utama dalam Heros Dati yang sangat mirip dengan virus masal Sibuk tidak menyadari kehadiran mereka sebagai penjahat dalam permainan Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka tidak untuk membunuh dan menghancurkan Atau tidak seperti penjahat arkad lainnya yang hanya mengambil peran sebagai aktor Mereka juga menjadi apa yang mereka makan Akhirnya Sibuk akan menyerap pada senjata Tetapi satu-satunya cara untuk menghancurkan segerombolan besar Sibuk Adalah dengan membuat suar cahaya yang dapat menarik mereka ke kematian mereka sebagai bagian dari program mereka Wah keren-keren ya karakternya Teman-teman suka karakter yang mana nih Wah tidak terasa sudah di akhir video saja Baiklah sebelum Big Kids mengakhiri videonya Big Kids mau pantun lagi nih Siang hari makan kuaci Makan bareng sama silasi Cukup sekian video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids ya Untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids lainnya Salam sehat selalu dan terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton!